Kita sedang berbicara mengenai delapan kali Musa Mendaki Gunung. Ini diambil dari buku sejarah perubusan yang ketujuh. Buku sejarah perubusan yang ketujuh, saya sudah bagikan, kirimkan juga ini ke pendeta-pendeta, supaya membantu mereka di dalam memahami Alkitab dan bisa menjelas lebih enak ketika melakukan pendekatan kepada perjanjian lama dan bagaimana itu semua berbicara tentang Yesus Kristus, bersaksi tentang Yesus Kristus. Di dalam buku yang ketujuh, salah satunya itu dibahas mengenai delapan kali Musa Mendaki Gunung Sinai. Ini merupakan bagian yang kedua, karena bagian pertama di dua minggu yang lalu kita telah bahas sampai pendakian yang keempat. Kalau kita lihat, ingat lagi, kenaikan pertama itu jadi orang Israel tiba di kaki Gunung Sinai itu di hari pertama bulan ketiga. Hari pertama bulan yang ketiga itu di hari Senin. Inti dari pesan Tuhan kepada Musa yang naik di atas gunung dikatakan bahwa, Musa kamu kasih tahu kepada umat Israel. Jika mereka berpegang kepada firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan jadikan mereka sebagai harta kesayangan. Kemudian menjadi kerajaan imam. Kemudian menjadi bangsa yang kudus. Ini janji Tuhan. Pada akhirnya ini pun berbicara tentang jemaat di akhir jaman. Jemaat Tuhan di akhir jaman. Kenapa? Di 1 Petrus 2, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, kita semua adalah imamat rajani. Umat pilihan Tuhan, bangsa yang kudus katanya. Jadi kita adalah the royal priest. Jadi ada kuasa raja yang telah diberikan kepada kita, dan ada juga fungsi imam, fungsi pengantara untuk membawa banyak orang ke hadapan Tuhan. Hal ini sudah diberikan pertama-tama ketika orang Israel ada di kaki gunung Sinai. Ini waktu Musa naik pertama kali. Di akhir Senin, tanggal 2 bulan 3. Kalau kita lihat kenaikan yang kedua, itu terjadi di esok harinya pada hari Selasa. Tanggal 3 bulan 3. Di hari Selasa, waktu itu Tuhan memerintahkan Musa di keluaran 19, kalau kita baca ayat 10-11, Tuhan bilang kepada Musa, Aku akan bertemu dengan orang Israel. Bersiap-siaplah, kuduskanlah dirimu. Pada hari ini, besok, di hari ketiga, mereka harus siap-siap katanya. Tuhan akan turun dan bertemu dengan umat Israel. Jadi ada yang mereka harus lakukan. Salah satunya mereka harus mencuci pakaian katanya. Proses pengundusan ini, kenapa? Karena akan bertemu dengan Tuhan. Itu sebabnya, bagi umat Tuhan, itu selalu ada pesan yang sama. Kuduslah kamu karena aku kudus. Tuhan itu kudus, maka orang Israel, umat Tuhan hari ini pun harus kudus. Nah bagaimana kita dikuduskan? Kalau kita baca di 1 Timotius, 1 Timotius 4, ayat 4-6, kalau nggak salah. Di situ dikatakan bahwa kita itu dikuduskan dengan apa? Dengan atau lewat apa? Lewat firman dan doa. Firman dan doa. Makanya ketika kita menjalankan kehidupan iman yang senantiasa mencari firman Tuhan, membaca, mendengarkan, merenungkan, melakukan firman Tuhan, juga menjalankan kehidupan yang berdoa, maka pada akhirnya kita akan menjadi kudus. Kita menjadi orang kudus. Jadi harus bersiap-siap. Nah setelah itu Musa dia naik lagi ke atas gunung Sinai. Ini di hari ke-5 atau tanggal 5 bulan 3. Ini hari Kamis. Kenaikan yang ke-3. Waktu itu Tuhan bilang. Tuhan bilang kepada Musa. Musa, jadi kan Musa naik. Jadi dia suruh naik sampai di atas gunung, dia dikasih tahu. Jadi semua pesan ini terjadinya di atas gunung Sinai. Gunung yang setinggi 2 ribuan meter. 2 ribuan meter. Jadi naik 2 kilo gitu ya. Waktu kenaikan ketiga, Tuhan bilang kepada Musa, Musa, peringatkan bangsa itu supaya jangan dekat-dekat ke gunung Tuhan. Jangan. Kenapa? Karena penampilan di atas gunung itu, atau dari kaki gunung sampai ke atas gunung, itu sangat-sangat menakutkan. Sangat-sangat menakutkan. Dan Tuhan siap-siap untuk turun gitu kan. Jadi jangan. Mereka belum bersiap-siap, terus mereka bertemu dengan aku, itu nanti apa? Mereka bisa mati. Bisa mati. Makanya saya baru bisa mengerti kenapa orang, kalau tidak mempersiapkan dirinya, tidak mempersiapkan dirinya, terus dengan pikiran duniawi, datang ke gereja, di sisi yang lain, atau sisi utamanya, dia bisa menerima kasih karena Tuhan. Betul ya. Tetapi jika orang yang benar-benar menjalankan kehidupan yang tidak kudus, dan bertemu dengan kita ke gereja, dan bertemu dengan Tuhan, dan firman Tuhan disampaikan, bisa saja dia itu sangat tertusuk dengan firman Tuhan, karena dia tidak siap, dia menjadi gelap. Pada akhirnya dia bisa mati secara rohani. Kenapa? Karena firman itu menusuk dia, dia tidak siap. Dia tidak siap, dia pada akhirnya, itu pendeta kenapa bicara seperti itu ya? Kok Tuhan kayak gini ya? Wah dia gak bisa terima. Jadi dia bisa mati rohaninya. Saya baru bisa tersadarkan ketika, melihat hal ini. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Kita perlu menjadi kudus. Jadi kita datang ke gereja, kita datang untuk beribadah. Di hari Tuhan, itu benar-benar kita harus mempersiapkan diri kita. Karena kalau tidak mempersiapkan diri, ada risiko. Betul ya? Ada risiko. Belum mendengarkan firman Tuhan. Pas kita ke... Kan biasanya kalau gelap, gak suka sama terang kan? Jadi sampai ke gereja, lihat jemaat yang lain. Wah, lihat tuh. Sok banget tuh. Doa, doa, doa. Kan aku tahu kelakuannya. Kayak gini. Jadi pikirannya udah mulai kemana-mana, gak konsentrasi untuk ibadah. Sangat kasihan kan? Seperti itu. Jadi Tuhan kepada Musa, yang naik untuk ketiga kalinya ke atas Gunung Sinai, Tuhan memberikan perintah, jangan mendekat. Ada proses pengudusan selama tiga hari. Setelah itu, pada hari Jumat. Tadi sekarang ini hari Jumat. Kenaikan keempat. Tanggal 6 bulan 3. Tanggal 6 bulan 3. Nah, di keluaran, kalau kita lihat, di pagi harinya, di hari Jumat ini, di hari Jumat ini, Tuhan memberikan, Tuhan memberikan 10 perintah, 10 perintah, dan pada akhirnya, 10 perintah ini diberikan kepada mereka. Waktu itu, ketika 10 perintah itu diberikan, umat Israel berkata bahwa, aduh, janganlah. Jangan. Kenapa? Karena Tuhan bicara langsung, nanti kita mati. Musa aja yang naik ketemudan Tuhan, dengarkan firmannya apa, baru sampaikan ke kita. Nah, waktu itu, kalau kita baca seterusnya, di keluaran 20, ayat 20, dan seterusnya, Musa naik ke Gunung Sinai. Nah, pada waktu itu, kalau kita lihat, setelah dia turun, masih di sini ya, setelah dia turun, masih di hari yang sama, setelah dia turun, keesokan harinya, di hari Sabtu, mereka mengadakan perjanjian. Mereka mengadakan perjanjian, yaitu perjanjian apa? Perjanjian Gunung Sinai. Perjanjian Gunung Sinai. Sekarang kita lihat, mengenai kenaikan yang kelima. Kenaikan yang kelima, di sini agak blur gitu ya, ini terjadinya di hari Sabtu. Di hari Sabtu, kalau hari Jumat itu, hari yang kelima puluh, setelah Exodus, ini hari Sabtu ini, ini hari yang kelima puluh satu. Tanggal tujuh bulan tiga, tanggal tujuh bulan tiga, pada hari Sabtu. Apa yang terjadi di sini, kalau kita lihat? Setelah mengadakan perjanjian, konfirmasi perjanjian, Tuhan menyuruh untuk tua-tua, Nadab, Abihu, itu datang. Datang, bertemu dengan Tuhan. Di sini, di keluaran 24, ayat 9-11, dikatakan, dan naiklah Musa, dengan Harun, Nadab, dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu, tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Ini suatu hal yang luar biasa. Suatu hal yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat di sini, mereka bukan cuma Musa saja, tetapi ada Harun, Nadab, Abihu, anak-anak Harun. Kemudian 70 tua-tua Israel. Mereka naik ke Gunung Sinai. Mereka tidak mati. Bayangkan. Dikatakan mereka memandang Allah. Memandang Allah. Makan dan minum. Jadi, memang tidak dikasih tahu bahwa mereka itu langsung melihat muka Allah. Tidak melihat muka Allah. Karena tidak apa yang namanya. Di sini melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah. Musa saja cuma lihat belakangnya. Punggungnya. Di sini ekspresinya cuma dikasih tahu bahwa apa. Cuma dikasih tahu bahwa kakinya berjejak pada sesuatu. Jadi bisa lihat jejak kakinya Allah katanya. Jangan tanya saya jejak kakinya seperti apa. Saya enggak tahu. Tetapi dikatakan tidak diulurkan tangannya. Artinya apa? Ekspresi tidak diulurkan tangannya ini artinya Tuhan biasanya orang bertemu dengan Tuhan itu itu mati. Kenapa? Karena Tuhan itu begitu mulianya, begitu besarnya, begitu kudusnya, maha kudus orang tidak akan tahan berdiri. Bisa mati. Tetapi Tuhan tidak ulurkan tangannya. Digatakan ada ekspresi mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Artinya apa? Kenapa? Kenapa ini terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa? Karena mereka barusan mengadakan perjanjian. Perjanjian. Mereka katakan apa? semua setelah Musa membacakan setiap firman yang disampaikan mereka bilang setiap firman yang Tuhan sampaikan akan kami lakukan. Nah ketika kita hari ini ketika hari ini kita menerima firman Tuhan dan percaya kepada firman berusaha untuk melakukannya maka Tuhan tidak akan mengelurkan tangannya kepada kita. Kenapa? Tuhan akan menganggap kita anak-anaknya yang layak. Yang layak untuk menjadi anak-anak Allah. Seperti ini. Bukan orang lain lagi. Tetapi keluarga Allah. Keluarga Allah. Setelah ini kalau kita lihat semuanya itu turun. Semuanya itu turun dan yang tinggal itu Musa. Musa. Dikatakan begini. Tetapi kepada para tua-tua itu berkata tinggallah disini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya datanglah kepada mereka. Nah disini kalau kita lihat pada kenaikan Musa yang pendakian Gunung Sinai yang kelima Musa doa puasa. Ini doa puasa selama 40 hari. Selama 40 hari. Kalau kita lihat disini ini di hari Sabtu ini. Oke Sabtu ini kan perjanjian. Nah setelah mereka turun esoknya nah ini esoknya di hari Minggu Musa mulai. Dia naik dan doa puasa. Ini berlangsung dari tanggal 8 bulan 3 di hari Minggu sampai tanggal 17 bulan 4 hari Kamis. Ini. Jadi tanggal 17 bulan 4 dia turun. Dia turun. sekarang kita lihat kenaikan yang ke-6 kenaikan yang ke-6 keluaran 24 ayat 18 masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Nah jadi ini yang pertama kali kita ada tiga kali ya jadi kita perhatikan ada tiga kali Musa itu berdoa puasa bukan doa puasa tetapi doa puasanya jadi ada 40 hari 40 hari 40 hari ada tiga kali gitu ya doa puasa dulu 40 hari doa puasa kemudian 40 hari doa syafaat nah ini gak puasa tetapi doa syafaat dan yang ketiga itu adalah 40 hari doa puasa lagi nah jadi dia hanya doa puasa 40 hari dua kali ya dua kali ada yang 40 hari tetapi itu bukan doa puasa tetapi doa syafaat nah kita lanjut di kalau kita lihat di waktu ini di waktu ini Musa itu ditekankan bahwa apa roti tidak aku makan dan air tidak aku minum coba perhatikan di ulangan 9 ayat 9 di bagian akhir itu dikatakan maka aku tinggal jadi dia mendaki itu ada tujuannya untuk menerima loh-loh batu loh-loh perjanjian yang dikat Tuhan dengan kamu jadi ada tujuan dia naik untuk menerima loh-loh batu dikatakan aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu roti tidak aku makan dan air tidak aku minum lihat disini jadi dia berdoa puasa disini berdoa puasa dia menerima jawaban oke pada akhirnya kalau kita lihat dia menerima dua loh yang bertuliskan 10 perintah dua loh itu itu seperti buku misalnya buku sejarah perbusan gitu ya kita pegang tetapi kalau kita lihat ukurannya itu sampai lengan dari ujung jari tengah sampai sikut sampai ujung sikut nah ini sekitar 45 cm ini satu hasta jadi ukurnya satu hasta satu hasta gitu ya satu hasta satu hasta jadi kalau ibu-ibu bayangin seperti apa gedenya dua loh batu itu loh batu satu masing-masing itu ukurannya satu hasta yaitu sekitar 45 cm jadi dia 4 persegi sama sisi nah tapi ada dua dua loh batu dan ini bentuknya tipis seperti marmer keramik lantai seperti itu kalau ada yang ukuran 45 x 45 seperti itu kira-kira nah tebelnya itu tidak terlalu tebel karena ketika dihancurkan itu hancur berkeping-keping nah kalau kita lihat itu ditulisnya sebelah menyebelah artinya apa di bagian depan ditulis bagian belakang ditulis kemudian loh batu yang satu lagi sama depan ditulis belakangnya ditulis juga nah keluaran 32 ayat 16 kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik ditukik atau dipahatkan pada loh-loh itu nah jadi selama 40 hari berdoa puasa musa menerima semua firman Tuhan semua hukum Torah dan pada akhirnya dia menerima dua lobat itu tapi kalau kita lihat apa yang terjadi kepada umat Israel di kaki gunung ini sangat-sangat memprihatinkan kalau kita lihat keluaran 32 ayat 1 dikatakan ketika bangsa itu melihat bahwa musa mengundur undurkan turun dari gunung itu maka berkumpulan mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami sebab musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia di mereka tidak sabar padahal mereka sudah dikasih tahu musa akan naik ke atas gunung untuk menerima firman Tuhan menerima loh perjanjian sebagai dokumen resmi bahwa mereka sebagai mereka adalah umat Allah tetapi mereka ingin membuat berhala musa di atas gunung sementara mempertaruhkan nyawanya menerima firman Tuhan tapi di bawah itu apa yang terjadi jadi satu hal yang sangat-sangat berbeda kalau kita lihat maka maka ketika musa turun dari atas gunung musa melihat mereka sementara dansa-dansa nari-nari begitu makan minum di sekeliling lembu emas itu menyembah dan bahkan ada yang jatuh ke dalam dosa secara seksual pada akhirnya musa menghancurkan dua lobat itu dan hancur berkeping-keping hancur berkeping-keping nah ini ini yang terjadi ini yang terjadi makanya mengenai hal ini nanti kita akan lihat lagi secara spesifik kenapa musa menghancurkan dua lobatu ini ada satu makna yang penting di sini sebenarnya tetapi kesimpulan lewat lewat tindakan musa ini ini seperti begini mereka sudah masuk ke dalam perjanjian bahwa setiap perintah Tuhan itu akan mereka mereka jalankan kata perjanjian di sini dalam bahasa Ibrani adalah berit berit artinya berit di sini menunjuk kepada dua pihak itu membuat perjanjian sepakat mengenai satu hal ambil satu ekor binatang dibelah dua kemudian dua pihak ini jalan di tengah-tengah artinya apa artinya berit ini adalah orang yang melanggar akan berakhir seperti binatang yang dikorbankan itu dibelah dua nah orang Israel telah masuk ke dalam berit bersama dengan Allah siapa yang melanggar orang Israel sudah melanggar betul kan sudah melanggar mereka jadi mereka akan berakhir ke dalam kebinasaan gara-gara apa gara-gara sudah taken kontrak itu bukti taken kontraknya apa sepuluh perintah Musa dia hancurkan kontrak itu sehingga kontrak itu tidak tidak berlaku lagi nah di sini dokumen itu sudah sertifikat itu sudah sudah hancur sehingga apa perjanjiannya sudah tidak berlaku lagi Musa lakukan itu makanya tindakan Musa menghancurkan dua lho batu itu membanting dua lho batu itu jangan hanya dilihat sebagai oh Musa itu marah-marah dan emosian tetapi kita bisa melihat bentuk kasih Musa terhadap orang Israel jangan sampai orang Israel mati seperti ini oke dan yang terjadi pada waktu itu kalau kita lihat Musa bertanya siapa yang ada di pihakku orang Lewi berdiri di pihaknya kemudian apa yang terjadi ya 3 ribu orang mati di dalam satu hari sangat-sangat menyedihkan sangat-sangat menyedihkan tetapi itulah yang terjadi ya itulah yang terjadi keluaran 32 ayat 26 sampai 28 bagian akhirnya Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3 ribu orang dari bangsa itu sangat-sangat memprihatinkan betul ya sangat-prihatinkan mengenai hal ini jadi betapa pentingnya kita untuk menjaga perjanjian kita kita telah mengikat perjanjian dengan Yesus Kristus kan ketika kita dibaptis apakah engkau mengaku engkau orang yang berdosa di depan Allah amin apakah engkau mengaku bahwa engkau perlu diselamatkan dan apakah engkau percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat amin saat itulah kita masuk ke dalam perjanjian masuk ke dalam perjanjian mari kita tidak melanggar perjanjian ini mari kita tetap jalankan perjanjian kita dengan Yesus Kristus amin amin ya nah itu Musa naik kemudian turun dikenaikan yang ke-6 sekarang kenaikan yang ke-7 itu terjadi pada tanggal 18 bulan 4 dan berlangsung sampai tanggal 28 bulannya yang ke-5 bulan yang ke-5 jadi dia naik di hari Jumat dia turun di hari Selasa nah apa yang terjadi disini kalau kita lihat dikeluaran 32 ayat 30 keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu kamu ini telah berbuat dosa besar tetapi sekarang aku akan naik nah disini aku akan naik menghadap Tuhan mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu jadi Musa naik dia berdoa dia berdoa syafaat disini 40 hari 40 malam Musa berdoa syafaat untuk syafaat bukan gara-gara dosa dia betul kan tetapi gara-gara dosa umat Israel sini pun mengajarkan kepada kita pentingnya bagi kita untuk mengadakan doa syafaat bagi anggota keluarga kita bagi keluarga besar kita bagi orang-orang yang kita kenal atau bagi orang yang lain inilah doa syafaat supaya Tuhan berbelas kasihan ini supaya Tuhan berbelas kasihan dan memberikan keselamatan ulangan 9 ayat yang ke-25 maka aku sujud dihadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya aku sujud karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu bayangkan harusnya orang Israel yang sujud kan tetap disini Musa yang bersujud katanya 40 hari 40 malam bersujud bayangkan bersujud saya aja kalau doa doa kelamaan bersama-sama dengan keluarga itu doa agak lama 10 menit waduh udah kram itu kakinya lututnya jadi setelah berdoa mesti lurusin dulu kakinya bayangkan Musa bersujud dihadapan Tuhan bagaimana kasih kasih Musa terhadap umat Israel luar biasa ulangan 10 ayat 1 pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada aku pahatlah dua lobatu yang serupa dengan yang mula-mula naiklah kepada aku ke atas gunung dan buatlah sebuah kayu dari sebuah tabut dari kayu jadi ini pada akhirnya di akhir di akhir 40 hari doa syafat Musa Tuhan berikan perintah ya sudah kamu turun pahat dua lobatu sama kayak yang mula-mula kalau sudah setelah itu naik ke atas nanti aku akan tulis gitu jadi Tuhan yang tulis jangan ragu-ragu mau hal ini Tuhan yang tulis bukan Musa yang tulis yang banyak yang bilang oh yang pertama Tuhan yang tulis yang kedua itu Musa yang tulis enggak Tuhan yang tulis tetapi lohnya siapa yang siapin Musa yang siapin Musa yang siapin ini suatu hal yang yang sulit sebenarnya nah sekarang kita lihat jadi disini kalau kita perhatikan kalau kita perhatikan kenaikan yang ke delapan kenaikan yang ke delapan itu dari tanggal 30 tanggal 30 bulan yang kelima itu hari kamis dan doa puasa ini kan dia doa siapa dulu doa siapa dulu setelah itu kalau kita lihat dia nanti disuruh naik lagi gitu ya disuruh naik lagi hari kamis tanggal 30 bulan yang kelima sampai tanggal 10 bulan 7 ini tuh di hari senin kalau kita lihat setelah 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 orang Israel setelah Musa itu doa siapaat apa yang dilakukannya Musa menerikan kema pertemuan sementara kema pertemuan sementara kenapa? karena Tuhan tidak mau ada di tengah-tengah perkemahan Israel akhirnya Tuhan mau di luar perkemahan di luar perkemahan jadi Musa menerikan kema pertemuan sementara itu bisa dibaca di ayat-ayat keluaran 34 ayat 1 sampai 28 ulangan 9 ayat 18 ulangan 10 ayat 1 sampai 4 setelah itu Allah memerintahkan kepadanya tentang 3 hari raya dan hari sabat itu sekaligus ada disitu ya nah pada akhirnya Musa naik ke 8 kalinya ke Gunung Sinai berdoa puasa 40 hari ini yang terakhir ini yang terakhir oke waktu itu nah ini sebelumnya Allah sendiri yang membuat dua lobatu dan menuliskan 10 perintah tetapi sekarang 10 perintah dua lobatu itu dibuat oleh Musa dan Allah sendiri yang tulis seperti sebelumnya itu ada di keluaran 35 ayat 28 dan ulangan 10 ayat yang keempat nah setelah ini apa Musa turun ini Musa turun dari Gunung pada hari ke 10 bulan ke 7 ini di hari Jumat satu hal yang luar biasa tentang hari ini hari ke 10 bulan ke 7 ini merupakan hari pendamaian hari raya pendamaian ini merupakan hari yang telah Allah tentukan sebagai hari Imam Besar melakukan pendamaian atau penghapusan dosa umat Israel jadi setiap tahun Imam Besar itu akan masuk masuk keluar selama 4 kali sebanyak 4 kali ke dalam ruang Maha Kudus itu di di hari apa di hari ke 10 bulan ke 7 ini yang barusan dipelajari oleh kelas ibu-ibu dari kelas sejarah perusahaan daerah Serpong gitu ya tentang tugas Imam Besar jadi ada tugas terutama yang dilakukan oleh Imam Besar itu adalah masuk masuk keluar di dalam ruang Maha Kudus untuk acara penghapusan dosa atau pendamaian dosa dan kesalahan umat Israel itu semua terjadi dimana di hari ke 4 hari ke 10 bulan ke 7 bulan ke 7 kalau kita lihat kalau kita lihat di Rasul Paulus di 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 menerjemahkan apa makna apa makna Musa yang turun turun di hari pendamaian itu Musa turun itu wajahnya itu berkilau-kilauan sampai-sampai harus di harus ditaruh ini selubung gitu ya taruh selubung kayak taflak gitu ya atau handuk kenapa katanya kita lihat 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan maka selubung itu diambil daripadanya sebab Tuhan adalah roh dan dimana ada roh Allah disitu ada kemerdekaan nah jadi bagi bagi orang Israel mereka harus sadar bahwa bahwa hati mereka itu telah terselubung ya terselubung karena mereka apa mereka menjauh dari Tuhan ketika mereka berbalik kepada Tuhan maka selubung itu akan diambil sehingga akan akan merdeka akan nyata akan nyata kemuliaan Tuhan hari ini pun sama ada banyak 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 pergumulan yang kita hadapi ada banyak topik doa yang kita doakan di harapan Tuhan dan hal tersebut jika kita tidak berjaga-jaga di dalam doa berpegang kepada Tuhan maka hal itu akan menyelubungi hati kita dan akan membuat kita jauh tetapi kita percaya satu hal bahwa Allah mengizinkan segala hal terjadi kepada kita untuk membuat kita tampil seperti emas yang murni imannya betul ya ini ayub kan supaya kita apa timbul seperti emas murni murni kita pun semua sementara dimurnikan nah mari kita senantiasa melihat kepada Yesus Kristus kepada firmannya sehingga kita bisa dengan tugu menjalani kehidupan iman kita nah berikutnya nanti kita akan bahas mengenai 40 hari 40 malam yang Musa berdoa ini sebanyak 3 kali itu maksudnya apa sih dan apa itu hubungannya bagi kita dalam kehidupan iman kepada Yesus Kristus jadi kita sampai disini kita akan lanjut dalam kesempatan selanjutnya